Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo apa kabarnya semua nih Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Amin ya Dan kali ini gue akan membahas nih Mengenai sungai-sungai terpanjang di Indonesia Ada sungai apa aja sih Nah gue akan membahasnya secara detail ya Nah Indonesia nih geng Dikenal sebagai negara kepulauan Memiliki keragaman tentang bahari yang lengkap juga Lautan yang luas, danau Hingga sungai-sungai panjang nih Tersebar di beberapa wilayah loh Sungai-sungai yang mengalir Dengan panjang ratusan kilometer Dan memiliki sejarah Dan juga keunikannya tersendiri Berikut ini adalah beberapa Sungai-sungai terpanjang di Indonesia Sungai terpanjang di Indonesia yang pertama nih adalah Sungai Kapuas Dan panjangnya sendiri nih mencapai 1.086 kilometer Sekaligus ya Merupakan sungai terpanjang di Indonesia Sungai ini sendiri dapat dilayari Sepanjang 942 kilometer loh Sungai ini ya terletak di Pulau Kalimantan Tepatnya nih di Provinsi Kalimantan Barat Aliran sungai Kapuas ya Terletak di Pegunungan Muler Nah sungai ini ya memiliki fungsi vital nih Terutama bagi masyarakat Yang tinggal di daerah alirannya Jalur sungai dimanfaatkan sebagai Akses moda transportasi Untuk mengangkut kayu gelondongan Dari kawasan penabangan Ke pabrik penggergajian Sungai Kapuas ya Melintasi sejumlah daerah juga loh Sehingga dijadikan nih geng Masyarakat sebagai jalur transportasi Bahkan nih di daerah-daerah di tepi sungai Dijadikan sebagai objek wisata Menyusuri Sungai Kapuas Sungai terpanjang di Indonesia berikutnya Adalah Sungai Mahakam Sungai ini ya terletak di Provinsi Kalimantan Timur Dan mempunyai panjang 920 km Disini ya geng Terdapat habitat hewan langka Yaitu pesut Mahakam Selain itu juga nih Sungai Mahakam juga mempunyai peran penting ya Bagi masyarakat sebagai jalur transportasi Sumber air juga Dikutip dari jurnal Ikhtiologi Indonesia nih Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang Di Provinsi Kalimantan Timur Dan luas wilayahnya nih Yang dilalui oleh Sungai Mahakam Sekitar 41% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur Nah Sungai Mahakam sendiri nih Menjadi habitat berbagai spesies ikan geng Nah pada aliran Sungai Mahakam Mulai dari kecamatan Melak di bagian Hulu Hingga kota Samarinda di bagian Hilir Ditemukan nih ada 174 spesies ikan Dan 9% nih Di antaranya adalah spesies endemik Sungai terpanjang di Indonesia berikut Menurutnya adalah Sungai Barito Nah Sungai Barito melintasi Provinsi Kalimantan Tengah Dan Provinsi Kalimantan Selatan nih geng Dan panjang Sungai Barito ini Adalah 890 km Hulu sungai ini sendiri ya Terletak di Pegunungan Schwaner Dan bermuara di Laut Jawa Nah Sungai Barito nih terkenal Dengan pasar apungnya Yang dapat menjadi daya tarik wisata juga Nah di pasar apung ya Masyarakat melakukan transaksi jual beli di atas perahu nih Daya tarik Sungai Barito lainnya lagi nih geng Adalah jembatan Barito Yang menjadi ikonik juga Yang merupakan salah satu jembatan terpanjang di Indonesia Sungai terpanjang di Indonesia berikutnya nih Adalah Sungai Batanghari Daerah Aliran Sungai atau DAS Batanghari Mempunyai luas sekitar 4,54 juta hektare loh geng Terdapat juga 17 lokasi pos duga air Atau pos hidrometri Yang tersebar di seluruh DAS Dan ini menjadikan Sungai Batanghari Sebagai DAS terbesar kedua di Indonesia Nah untuk panjang Sungai Batanghari ini Sekitar 775 km Dengan hulunya Di Pegunungan Bukit Barisan Dan Bermuara di Selat Berhala Nah sungai-sungai besar yang merupakan Anak Sungai Batanghari ini Adalah Batang Asai, Batang Tembesi, Batang Merangin Batang Tabir, Batang Tebo, Batang Bungo Dan Batang Suliti DAS Batanghari ini mencakup 4 provinsi nih geng Sebagian besar 76% ya Wilayah DAS Batanghari Adalah bagian dari provinsi Jambi Yang meliputi 8 kabupaten Dan juga 1 kotanya Itu meliputi kota Jambi ya geng Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Dan Kabupaten Bungo Sementara itu nih Sekitar 19% Wilayah DAS Batanghari Merupakan bagian dari provinsi Sumatera Barat Dan meliputi Kabupaten Solok Solok Selatan, Sawah Luntos, Si Junjung Dan Kabupaten Darmanshara Sedangkan 4% nya nih Termasuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Di Provinsi Sumatera Selatan Dan 1% nya nih Sisanya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Sungai terpanjang di Indonesia selanjutnya nih Adalah Sungai Musi Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan Sekaligus merupakan sungai terpanjang di Sumatera Dan salah satu sungai terpanjang juga di Indonesia Panjang sungai ini ya mencapai 750 km nih geng Hulu sungainya ini terletak di Pegunungan Bukit Barisan Yang kemudian alirannya ya bermuara ke Selat Bangka dan juga Laut Cina Selatan Sungai ini nih membelah Palembang menjadi dua bagian Yakni Seberang Ilir di bagian Utara dan Seberang Ulu di bagian Selatan Sungai ini ya telah lama juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama Nusantara geng Pemanfaatan ini ya dilakukan sejak Kerajaan Sriwijaya berpuasa pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi Kemudian nih berlanjut pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Dari abad ke-17 hingga ke-19 lalu VOC Sampai pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an Sungai terpanjang di Indonesia selanjutnya nih adalah Sungai Mambe Ramo Nah Sungai Mambe Ramo nih geng adalah sungai terpanjang yang ada di daratan Papua Namanya sendiri ya berasal dari bahasa Dani Mambe yang bermakna besar serta ramo yang bermakna air Sungai ini sendiri nih merupakan sungai dengan panjang fantastis di Papua Serta menjadi salah satu sungai ya terpanjang yang ada di Indonesia Kawasan di sekitar salah satu sungai terpanjang di Indonesia ini nih masih sangat asri banget geng Dan memiliki kekayaan hayati yang beragam juga membuatnya kerap ya dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia Sungai Mambe Ramo nih memiliki panjang 670 km dan terletak ya di sebelah selatan Pegunungan Voja Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Beberapa suku terasing nih bermukim di lembah sungai yang kaya akan keaneka ragaman hayati ini Itu tadi dia sedikit bahasa nih mengenai sungai-sungai terpanjang di Indonesia Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng, notifikasi dan juga di subscribe Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komen ya Atau mungkin mau rekos tentang konten berikutnya ditunggu juga komen ya Dan kalau ada soal di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mau dikoreksi aja ya di kolom komen Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum